Explore ke dalam, dan ternyata ditemukan memang benar Tapi mereka sebutnya hanggar titanium Hanggar titanium, diganti nama Iya, hanggar titanium Karena mereka belum kenal obat keraiman kan Titanium disebutnya Dan si penelitian bilang itu adalah Ada hanggar titanium ufo di piramida Mesir Di piramida bulubur 5000 tahun Dan itu diaku penelitian mereka Tapi Selama beberapa tahun itu memang ada Lama-kelamaan si berita itu hilang Oh, ditutup? Hilang, beritanya tiba-tiba hilang Sepertinya ada unsur kesengajaan Dan memang orang-orang tengah arti Kan kita sering membicarakan tentang Yang namanya peradaban-peradaban di masalah itu Peradaban, betul Membicarakan tentang hal-hal yang sebetulnya Itu adalah pengetahuan yang luar biasa Tentang di masa lalu Orang menganggap yang ada piramida itu adalah Kuburan, begitu kan? Iya, benar Di Mesir itu kuburan raja-raja Mesir Iya Padahal Itu adalah Penurunan Atau pendegradasian Pengetahuan tentang piramida itu sendiri Nah, jadi begini Piramida itu sebetulnya Kan saya pernah ke sana Saya pernah mengobserve ke sana Apa itu piramida Mesir? Saya datang ke Mesir Sengaja datang ke Mesir Bahwa keluarga datang ke sana Ternyata Itu bukan kuburan Bukan kuburan? Tadinya bukan kuburan Oh, tadinya bukan Tapi akhirnya difungsikan jadi Jadi kuburan Oh, oke, oke, oke Kuburan raja-raja Mesir kuno Padahal tadinya bukan Melihat dari labirinnya Melihat dari sistem-sistem yang ada di sana Melihat dari buka-tutupnya dan sebagainya Sebenarnya, itu dalamnya gimana sih, Kang? Dalamnya itu banyak labirin Labirin Banyak labirin Tapi sebetulnya Tadinya enggak Oh, tadinya enggak Tadinya enggak Tadinya ruangan-ruangan itu hanggar-hanggar Tadinya hanggar besar Oh, pesawat berarti hanggar? Iya, iya Nah, jadi ada ini Makanya dulu pernah Kan saya bocorkan tuh Kepada orang yang mengundang saya Waktu itu tuh Mister ini, Khalid namanya tuh Mister Khalid Di bawah ini Ada hanggar keraiman Maksudnya di bawah? Ya, di dalam piramida itu Di bawah? Di dalam piramida itu ada hanggar Terbuat dari logam keraiman Logam keraiman? Logam keraiman itu logam yang memang itu Ringan, tapi sangat kuat Dan itu buatan dari planet ini Dari sini? Dari bumi? Iya, dari planet ini Nah, itu ada di sana Dan di atas itu bisa buka-tutup Ya, moncongnya Yang si pucuknya si piramida itu bisa buka-tutup Bisa buka-tutup Harusnya Dulu tuh Tapi sekarang kan enggak Cuma anehnya tuh Kenapa cuma rapih di atasnya aja? Kan ada kan satu piramida yang paling besar tuh Kenapa itu Di atasnya rapih? Ya, cuma rapih yang di atasnya aja Yang bawahnya udah Itu para ruguh lah Nah, saya bilang ke beliau Pak, di bawah itu Ada hanggar Hanggar itu ada logam keraiman Coba bilang deh pada peneliti-penelitinya itu Ternyata dia percaya Langsung bilang pada peneliti Langsung makanya Sepertinya mereka langsung Explore ke dalam Dan ternyata ditemukan memang benar Ada logam itu? Ada Tapi mereka sebutnya hanggar titanium Hanggar titanium Hanggar titanium Dikanti nama Iya Hanggar titanium Karena mereka belum kenal logam keraiman kan ya Jadi sebutnya titanium Titanium disebutnya Udah udah dikasih tau kan? Udah dikasih tau Dan si penelitinya bilang Itu adalah Ada hanggar titanium ufo Di piramida Mesir Di piramida Bulubur 5.000 tahun Cuma 5.000 tahun? Iya Dan itu diaku penelitian mereka Tapi Selama beberapa tahun Itu memang ada Lama-kelamaan si berita itu hilang Oh ditutup? Hilang beritanya Tiba-tiba hilang Sepertinya ada unsur kesengajaan Dan memang orang-orang tengarti Gitu Karena selama ini Mereka diajarkan bahwa itu adalah Kuburan Kuburan kan? Dan itu sakral gitu Soalnya dikurang mah Kuburan TBR Nah si Beralih fungsi jadi kuburan itu sendiri? Nah setelah Ditinggalkan oleh Pendahulu-pendahulunya Makanya kenapa di piramida Mesir kuno Itu banyak hieroglif ya? Nah hieroglif-hieroglif itu Sebetulnya menceritakan Tentang kehidupan-kehidupan Pada masa itu Dan bukan bahasa Arab Waktu itu tuh Bahasa Mosram Yang diambil Menjadi bahasa Mesir kuno Bahasa Mosram Bahasa Mosram Nah bahasa Mosram inilah Yang misalnya Ada contoh Anubis Skorpion King Di film Skorpion King Anubis ayat Ada Anubis Nguraksasa Kepala Anak Anjing Itu kan singkatan sebetulnya Anunkra, Brodela, Istrotef Anubisnya Anunkra Berarti penggabungan itu bahasa Mosram Kalau Brodela saya tahu Raksasa Iya Brodela, Istrotef Eh Anunkra, Brodela, Istrotef Istrotef, Istrotef itu Sesrigala Oh etap Makanya merin kepalanya anjing Nah disitu kan diceritakan Bagaimana proses klonnya Bagaimana proses menggabungkan Antara satu DNA dengan DNA yang lain Oh di Heroblifnya Kroning Kroning di Heroblifnya Bukan hanya kloning Bagaimana proses menggabungkan Suatu makhluk dan makhluk yang lain Dan berbeda DNA Gitu kan Ada Semua ada Usahanya Ada Usahanya Dari dulu tuh ada Makanya dari dulu yang namanya Teknologi-teknologi zaman dulu tuh luar biasa Tahu gak bahwa zaman dulu mah Di dalam Mesir tuh udah menggunakan senter Senter Senter, cahaya, lampu Makanya namanya Dendira Lamp Jadi ada juga kan Baterai Mesir Dulu tuh Badatnya kan Ya gede-gede Menggunakan karbon Itu kan baterai-baterai Mesir Itu menggunakan karbon Nah itu tuh Untuk menyalakan senter-senter itu Jadi Dulu mah orang-orang tuh Di dalam-dalam piramid itu Tidak menggunakan obor Seperti yang diseretakan Seperti di film Oh iya Gitu kan Wah benar Ada Jones Pakai ini Gitu kan Pakai obor Jangan nanti masalah lu tuh Primitif Primitif Gitu Padahal masalah lu tuh Luar biasa Nah Teknologi Satu itu Terus dua presisi Terus pertungannya Seperti apa Jadi semua Di dalamnya tuh Mekanikalnya Seperti apa Dan sebagainya Itu kenapa orang Tidak terpikir Bahwa kenapa sih Kita tidak mencontek Teknologi dari masa itu Masalahnya sekarang Orang-orang Kebanyakannya Kongres Alias Ngewangkong Deberes Atau mungkin Buat mutub gitu kan Sebetulnya begitu Jadi agar orang-orang Zaman sekarang itu Tidak maju Emang sengaja Tidak maju Jadi itu ada unsur Kesengajaan Biar mereka Orang-orang ini ya Orang-orang zaman sekarang itu Sudah dikontrol Dan teknologinya Bisa dibatasi Oleh suatu kekuatan Yang mengaturnya Ya contohnya gini lah Sebetulnya Sejak dulu Komputer itu Yang nama sampai Tingkat oktium itu Sudah ada Tapi kenapa Diurut gitu Pentium 1 Pentium 2 Dan langsung gitu Nah itu Itulah industri Oh bisnis Buatnya Ya bisnis Kesana lagi Nah terus Kenapa Kita dijijali Ilmu-ilmu pengetahuan Yang justru nanti Kedipake Ya bener Ya Kita sok Diajarin apa aja Di sekolah Sagahlah apanya Segala macem kan Kepake tuh Untuk Ya itu kaum mosram Jadi kaum mosram itu Makanya kenapa Kepalanya itu panjang-panjang Lonjong Bener Iya lonjong-lonjong Itu kaum mosram itu Kepalanya lonjong-lonjong Kebelakang Nah kenapa Bisa seperti itu Karena Mereka bukan dari sini Hanggar pesawat Hanggar pesawat Satu itu Terus kedua Itu hieroglyph yang ada disini Ada petunjuk-petunjuk Tapi apakah itu masih Murni petunjuknya Atau sudah ada yang berubah Nah itu harus kita lihat lagi Harus dilihat lagi Nah waktu-waktu Kandiki tadi tuh Itu menurut Kandiki Itu udah-udah dirubah belum Saya gak bisa masuk Jadi cuma Di museum Nah kebanyakan itu Ada yang asli Ada yang Perubahan Makanya jadi Tepararuguh Seperti di Borobudur